Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi dan Tadji Yassin, menemui ribuan petani bawang di Berpes, Rabu Siang. Di hadapan petani bawang merah, Ahmad Lutfi menyampaikan pesan Presiden Jokowi Dodo untuk menyelesaikan berbagai masalah di Jawa Tengah, termasuk nasib petani bila terpilih menjadi gubernur dalam pilkada serentak mendatang. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi dan Tadji Yassin, menemui ribuan petani bawang merah yang tergabung dalam barisan relawan Prabu Gibran atau Progi Berpes, di salah satu gudang bawang merah di Desa Luwum, Ragik, Jamatan Pulau Kambang, Kabupaten Berpes, Jawa Tengah. Di hadapan ribuan petani, Lutfi menyampaikan pesan Presiden Jokowi Dodo untuk mendukung dan membela nasib petani bila dirinya terpilih nantinya. Para petani bawang merah di Kabupaten Berpes yang mendukung dan mendeklarasikan diri sebagai relawan Lutfi Tadji Yassin berharap kepada Ahmad Lutfi supaya nasib petani bawang merah bisa diperhatikan. Dikarenakan petani bawang merah masih merasa kesulitan dalam membeli pupuk maupun dengan harga bawang merah anjlok di saat terjadi panen bawang merah. Saran Gubernur di sini, yang disampaikan mereka apa, keluhan petani seperti apa? Keluhan petani kan yang pertama ini kan sama dengan waktu Pilpres juga. Keluhan kami kan masalah pupuk. Untuk mendapatkan pupuk kami kan sangat susah. Petani-petani kita sangat susah. Itu yang pertama. Kedua, untuk stabilisasi harga. Kalau bisa ya ada campur tangan dari pemerintah. Khususnya mudah-mudahan insya Allah beliau jadi, nanti ada perhatiannya ke, khususnya untuk petani bawang merah, ada perhatiannya di saat harga turun itu bagaimana langkahnya untuk instabilisasi harganya itu seperti bagaimana. Dan mungkin mudah-mudahan harapan kami semua itu dari pemerintah provinsi dengan dari dinas pertaniannya menurunkan ada lubang untuk meneliti bagaimana supaya brebes ini menjadi bawang merahnya itu produktivitasnya meningkat lagi. Saat ini karena produktivitas di daerah kita ini turun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan bahwa stok persediaan pupuk secara nasional sebenarnya sudah mencukupi. Akan tetapi yang menjadi kendala saat ini adalah mekanisme tata kelola yang memang harus diperbaiki. Mendengar, dan ini akan kita eksklusi. Permasalahannya pupuk itu cukup. Saya ulangi, permasalahannya pupuk itu cukup. Jumlah mekanisme di lapangan yang harus kita rapatkan bersama. Contoh misalkan, dalam kartu tani itu, dalam kartu tani itu, seseorang harus ikut kelopok tani. Belum tentu semua masyarakat kita ikut kelopok tani. Yang kedua, dalam apabila kartu tani terjadi kerusukan, kerusakan, prosesnya itu sudah cukup satu minggu. Namanya tanaman itu tidak perlu satu minggu, keburu tidak selesai. Terus yang keempat, harus ada koordinasi pada saat dia masuk ke PPL tertentu, kure yang ngambil di sana, sedang kurenya habis. Kartu itu tidak bisa dipakai untuk ngambil di PPL yang lain. Ini kan problemnya sangat komplikasi. Akhirnya apa? Pertanyaannya kita kebingungan, padahal pupuknya ada. Tata kelola pupuk itu yang tingkat bawah yang betul. Pasangan calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus optimis akan menang di Kabupaten Brebes. Meski dalam pemilu lalu PDIP Brebes unggul, namun pada pemilihan presiden pasangan Prabowo Gibran justru mampu meraih lebih dari 58 persen suara di Kabupaten Brebes yang merupakan kandang banteng tersebut.